Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya, semuat pagi Jadi hari ini kita praktikum LDP tentang asap cair Jadi asap cair itu adalah asap yang kemudian dicairkan Dicairkan bagaimana? Dilakukan deskirasi Jadi asap cair ini mulai booming sekitar tahun 2000an Karena kenapa? Kita tahu bahwa setelah pembakaran itu dari tanaman itu pasti nanti akan menghasilkan suatu asap Kalau anda bakar-bakar misalnya sampah itu kan ada asapnya Nah asap itulah yang kita gunakan Karena apa asap itu nanti ada senyawa-senyawa kimia tertentu Yang menyebabkan senyawa tersebut akan berfungsi Akan berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk banyak dalam kehidupan kita Misalnya sebagian menguperubah, sebagian toksidan dan sebagainya Nah seperti itu Nah asap yang dihasilkan juga akan sangat bervariasi tergantung dari tanamannya Tanamannya misalnya tanaman mahoni Ini akan berbeda dengan misalnya jagung ataupun dari batang belakang Nah asap ini adalah salah satu upaya untuk Apa namanya? Untuk memanfaatkan sisa barang-barang yang ada di sekitar kita Misalnya bonggol jagung Bonggol jagung misalnya kita tidak pakai sama sekali Setelah jijik jagung yang kita ambil Bonggolnya kita tidak pakai Sama juga kelapa juga begitu Setelah kelapa yang kita ambil Batangnya kita tidak pakai Atau bisa pakai kerajinan Tapi kalau misalnya sudah pecah Biasanya tidak bisa Nah seperti itu Nah disini kita berupaya untuk memanfaatkan batang kelapa Untuk diambil asapnya Lalu kemudian kita cairkan Nah skema alatnya pun juga cukup sederhana Ini ada ini Apa namanya? Ada dandang Kalau kamu mau pakai dandang Selat kesini pak Nah ini dandang Ini dandangnya Ini sebenarnya dandangnya juga spesial Karena ini adalah bekas juga Itu yang biasa digunakan untuk pengalengan Tapi kita gunakan sebagai ini Apa? Pemanasnya ya Jadi nanti yang terjadi disini adalah Batang kelapa Kita masukkan kesini Terus kemudian nanti Kita panaskan Jadi si asap itu Adalah hasil pembakaran tidak sempurna Kalau pembakaran sempurna nanti Dia akan menjadi yang namanya Abu Tapi kalau tidak sempurna Nanti akan jadi arang Jadi batang kelapa nanti sebagian Ya Itu Asapnya berasap Nanti akan kita Fungsikan sebagai asap cairnya Sedangkan batang kelapanya sendiri Nanti akan menjadi yang namanya Arang Nah seperti itu Itu titik poinnya Ya Oke Nah terus kemudian Bagaimana cara mendinginkannya Mendinginkannya pakai kondensor Ini ada kondensor Yang ada disini Ya nanti Kita pasang alatnya Terus disini nanti kita Dari asap itu Nanti ada bentuk spiral Di dalam sini Dan di luar Di luar bentuk spiral itu Dia ada airnya Ada air sebagai Pendingin Nah terus kemudian Asap kita tahu Dari gas akan menjadi Cairan Nanti bisa menjadi padat Bisa menjadi apa namanya Es Gitu ya Seperti itu Jadi nanti dari sini asap Terus kemudian nanti Disini titik didihnya Akan Di bawah titik didihnya Sehingga nanti dia akan Berubah menjadi Air Terus kemudian kita Ambil dari sini Kita ambil dari Dari sini Ini ada tempat Untuk mengambilnya Ini ada dua kran Karena ini juga Bekas juga Ini limbah Atau bekas dari Vacuum fryer Tapi nanti ketika Kita ingin menggunakannya Kita bisa Cek lagi Disini biasanya Untuk mengambil Atau dari Pompa vakumnya Masuk ke sini Sedangkan hasilnya Nanti akan kita ambil dari sini Nah Pendinginannya ini Ya didihinkan oleh Air yang dipompa Masuk ke dalam Si kondensornya Nah kondensor ini Mula-mulanya Dia akan masuk dari bawah Ya dari bawah Terus kemudian Nanti masuk ke atas Pindah ke Tong yang sebelah sini Nanti dari sini Pindah ke sebelah sini Ya ada Ada jembatannya Disana Oke Nah terus kemudian Seberapa Pengaruh Ini apa namanya Si pendinginannya Tergantung dari suhunya Nah dari sana Nanti Dari apa namanya Dari sini Kita akan menggunakan Suhu sekitar 200 liter Selsius Ya terjadi pirolisis Sehingga nanti Asapnya naik ke atas Ketika kita tutup Nanti akan masuk ke sini Nah disini bisa jadi Pendinginannya lebih Kurang Atau misalnya Kurang dingin airnya Kita bisa tambahkan S batu Balok besar Masuk ke sini Sehingga nanti Pendinginannya Dia lebih Lebih dingin lagi Sehingga apa Ketika asap masuk ke sini Dengan suhu tinggi Mungkin sekitar 180 Terus kemudian Kena air di sini Nanti akan terjadi Pertukaran panas Sehingga nanti Asap itu Berada di bawah Titik Dilihnya Sehingga nanti Dia akan menjadi Cairan kembali Oke Nah untuk percobaan kali ini Kita sedikit lebih Sientifik Ya karena apa Kalau di luar sana Di youtube-youtube sana Atau mungkin di Universitas yang lain Gitu ya Jadi dia menggunakannya Tidak ditimbang Tapi kita Kita timbang Kita timbang Kita menggunakan Kususur batu kelapa saja Ini 5 kg Batu kelapanya Kita masukkan ke dalam sini Dan batu kelapa yang kita gunakan Adalah batu kelapa yang kering Jadi batu kelapa yang kering Yang kita gunakan Agar supaya apa? Agar supaya kita tahu Ini kita hitung Yang berairnya mungkin sekitar 12 atau 13% Kalau batu kelapa yang basah Nanti reaksinya berbeda Karena H2O yang ada di batu kiri Nanti akan berreaksi dengan si Ketika dibakar Ya akan reaksi dengan Senyawa-senyawa yang lainnya Mungkin saja tidak mempunyai Aktivitas Ya biasanya Seperti itu Jadi kalau terlalu banyak air Juga dia tidak ada Mungkin tidak ada Tidak terbentuk senyawa-senyawa Yang memiliki aktivitas Sebagai Antri Anti mikroba Ya setelah Kita sudah masukkan sini Kita ratakan Sudah ya Terus kemudian kita Tutup Nah Di sini ditutup ini Kita kalau ingin menutup Kita harus Ambil yang berlawanan Nah jadi ambil yang berlawanan Yang sebelah sini Dengan yang sebelah sini Terus kemudian Yang sebelah sini Karena fungsinya Ketika Anda menutup Yang seperti ini Yang ini Ditutup yang seperti ini Atau dandang Kalau dia tidak berlawanan Nanti dia tidak akan rata Jadi kan ini ada 6 Jadi nanti dia mirip sebelah Kalau mirip sebelah Bisa jadi nanti Wapnya akan Keluar dari pinggir-pinggir Di sini Seperti itu Kalau kita sudah Sudah Sunci Ya Depan dengan depan Ya Terus kemudian Jangan langsung dikencang Di satu bidang Tetapi Nanti harus di Di bidang yang lain dulu Jadi berbarengan Jadi kita tinggal Nah kalau misalnya Anda ingin membuat Seperti ini Tetapi di rumah Tidak ada alatnya Seperti ini Atau mungkin Anda Malah di rumah Punya pabrik Arang misalnya ya Atau briket batubara Ya tinggal di Ini aja Apa namanya Asapnya tinggal di Tampung saja Nanti tinggal Didinginkan Nah ini Sudah saya Dindingkan Nah Nah Kebetulan ini Yang kita gunakan Adalah Yang Ketebalannya tinggi Ya ini Ketebalannya maksimal ini Mungkin sekitar Satu senti ya Jadi nanti mungkin Memanasannya Agak lebih Lebih lama dibandingkan Mungkin kalau Anda Pakai dandang biasa Kalau pakai dandang biasa Kan tipis ya Tetapi kalau di Suhu tinggi Tidak tahu Dandang biasa Apakah kuat atau tidak Jadi kita juga harus Pastikan Ya Oke Nah disini ada Dua indikator Nah ini ada Indikator ini Ya ini ada Indikator suhu Ya ini ada Indikator suhu Sampai 200 Dan memang Di beberapa literator Dia bisa sampai 400 Tapi kita belum punya Yang 400 ya Jadi ini sampai 200 Saja nanti Terus kemudian Ini ada indikator tekanan Ya tekanannya Kalau terlalu tinggi Nanti bisa jadi Ledak alatnya Gitu ya Nah Asap yang dari sini Tadi Kita masuk ke sini Ya Masuk ke sini Pako Alatnya kok rumit Gitu Pak Ya ini kan kita Memanfaatkan yang ada aja Jadi yang ada aja Kita manfaatkan Begitu Kita pasang begini Terus Kemudian Kita Tentang-tentang Oke Oke Ini tadi Sudah dicek semuanya Nanti Nanti pada saat awal Biasanya Kalau ada yang Apa namanya Kalau ada yang Masih ada yang Kurang kenceng Biasanya Nanti akan keluar Asapnya Oke Sudah Sudah siap semuanya Sekarang Kita tinggal Nyalakan apinya Oke Ini kegagalan dulu Oke Nah Kita ini Menggunakan Kompor yang besar Ya menggunakan Kompor yang besar Tujuannya untuk apa Agar supaya ini Dia bisa Suhunya naik Secara lebih cepat Gitu ya Jadi kalau kita Menggunakan Kompor biasa Itu bisa jadi Gak nyampe-nyampe Gitu ya Suhunya kalau Meneer 200 Itu bisa Bisa 3 hari Baru nyampe Gitu ya Jadi mungkin kita pakai Kompor yang Dengan tekanan yang tinggi Ya Cuman ya Masalahnya adalah Ya pasti nanti Gasnya lebih cepat habis Gitu ya Dan kalau Menggunakan yang seperti ini Kita harus Colokan Ujung Di Gasnya itu harus pakai Yang gede Gitu ya Yang high High pressure Gitu Kalau pakai yang kecil Gak nyampe nanti Ya Cuman ada 2 biji doang Di ujung Karena kan itu Buat kompor biasa Gitu ya Jadi kalau ini Harus pakai yang besar Ya Nah terus kemudian Nanti kita akan Tunggu Sampai Biasanya akan ada Asapnya Kita bisa kontrol juga Asapnya disini Ya Atau disini Banyak tempat disini Karena banyak peran juga Gitu ya Dan kita usahakan nanti Jangan sampai Tekannya tinggi Kenapa Kalau tekanannya tinggi Nanti bisa Kena ke yang lainnya Padahal kita butuhkan adalah Hanya Asapnya saja Nanti Kemudian dia bisa Dingin disini Seperti itu aja Oke Nanti kita akan lihat Hasilnya seperti apa Kita mungkin Membutuhkan waktu Lebih lama Mungkin Sampai 200 Mungkin sejam 2 jam Nanti sampai sore Nanti sore kita buka lagi Ya kita dapat Rendemennya berapa Dari sini Ini disini kosong Sudah dicuci Gitu ya Terus kemudian kosong Terus kemudian Nanti kita akan dapat Segitata Oke Sekian dulu Dari saya Assalamualaikum Terima kasih